Intro Kolom Renang Harapan Utama Kota Batam menjadi dilaksanakannya Seleksi Tim Renang Batam Popda 9 Provinsi Kepri 2024 Dalam gelaran kejuaraan renang antar perkumpulan Sokota Batam Yang merupakan bagian dari rangkaian seleksi Tim Renang Batam Untuk Popda 9 Provinsi Kepri 2024 Acara yang diadakan Kolom Renang Harapan Utama Mengumpulkan para atlet renang terbaik dari berbagai perkumpulan di Kota Batam Yang berkompetisi dengan semangat untuk memperbutkan gelar juara Serta tempat di Tim Renang Batam yang akan mewakili Batam di ajang Popda 9 Provinsi Kepri Baik hari ini kita melaksanakan kejuaraan kota renang Se-Provinsi Kepri Kepri ini merupakan cikal bakal untuk mencari atlet renang kota Batam Kita berharap persiapan kita di kejuaraan kota maupun di Popda Yang sebentar kita laksanakan pada tanggal 23 Juli sampai 30 Juli 2024 Tentunya kita berharap teman-teman kita dari atlet renang dapat memberikan Persembahkan atlet yang terbaik untuk mewakili Kota Batam Karena renang ini saya kira medal yang paling banyak emasnya Kita berharap karena kita tahun lalu merupakan juara umum Setelah tahun ini kita berharap juga menjadi juara umum yang kesekian kalinya Dan kita persembahkan kepada pemerintah Kota Batam Kami dari pemerintah Kota Batam telah menyiapkan segala sesuatunya Untuk mendampingi atlet pelatih maupun wasit kita dan manajer kita Untuk dapat meraih kembali juara umum untuk Popda tahun ini 2024 di Kota Batam Saya kira harapan kita adik-adik dapat memberikan terbaik Kecepatan yang lebih cepat daripada tahun sebelumnya Sehingga bisa mewakili Kota Batam Untuk menjadi atlet peserta Popda tahun 2024 di Kota Batam Para peserta menunjukkan dedikasi dan kemampuan luar biasa Dalam setiap womba yang dilaksanakan Mencatatkan waktu-waktu terbaik Dan mempertunjukkan teknik renang yang memukau Di hadapan para penonton yang antusias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Danas Marawi Praya Wakil Sekretaris Umum Mewakili Ibu Ketua Umum Poni Kota Batam Ibu Rani Ravitriani Karena beliau berhalangan hadir Dan saya mewakili Poni tentu mengapresiasi Kejuaraan kota yang diselenggarakan oleh PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kota Batam Di Sekolah Harapan Utama Dan kita harap dari hasil kejuaraan kota yang diselenggarakan ini Dapat mencetak dan membina atlet-atlet yang bisa akan mencetak suatu raihan medali prestasi Dan kita harap nanti di POPDA 2024 pada bulan Juli Dapat menghasilkan medali yang sesuai kita harapkan Dan sesuai tadi disampaikan kepada Ibu Ketua Aryan PRSI Kota Batam Bahwasannya cabang oloraga renang ini adalah satu-satunya Ataupun salah satu daripada cabang oloraga yang menghasilkan medali terbanyak di Porwil Maka harapan kita di POPDA 2024 ini tentu juga dapat menghasilkan medali yang sama Atau bahkan lebih daripada itu Nah itu harapan kita semua Tentunya Poni Kota Batam sangat mendukung Dan sudah menyediakan anggaran untuk pembinaan Daripada kegiatan cabur PRSI Kota Batam itu sendiri Dan kita mengapresiasi atas kepemimpinan daripada Bapak Ketua Umum PRSI Kota Batam Bapak Haidir Atas kerja yang luar biasa dan seluruh panitia yang terlibat Dalam kegiatan kejuaraan kota PRSI Kota Batam pada hari ini Semoga acara dapat berjalan lancar Sesuai dengan harapan dan atlet tetap bisa dapat menjaga jakritasnya Salam oloraga, jaya 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 Dalam suasana yang penuh semangat kejuaraan renang ini Tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi Tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan Antar atlet renang serta meningkatkan minat masyarakat akan olahraga renang Terima kasih Mbak Hari ini kegiatannya sangat meriah dan didukungi oleh para koni di Sepora Dan semua kamar yang telah mendukung dan support Terlebih juga para atlet, orang tua atlet, manajer ofisial yang telah mendukung acara ini Sehingga acara ini Mbak berjalan dengan baik dan lancar Dan tentunya nanti di acara kegiatan ini Ada BBB Tunggul yang akan diperoleh di Kejurkot Dan tentunya di seleksi Pobda untuk bulan Juli mendatang Untuk meraih medali emas sebanyak-banyaknya Mungkin itu dari saya, terima kasih Antusiasme para peserta dan dukungan yang diberikan oleh seluruh pihak Berharap melalui kejuaraan ini Bakat-bakat muda kota Batam dapat terus berkembang Dan memberikan prestasi gemilang di tingkat provinsi serta nasional Harapan ke depan kita inginnya anak-anak ini mengacu ke arah Base time Karena renang ini olahraga terukur Jadi yang dipantau tetap kecepatan Kecepatan di masing-masing nomor Misalnya 100 bebas, 100 buku Setiap nomor dari Gaya Renang itu sendiri Target kita dalam kegiatan Kejurkot kali ini Yang kebetulan sekaligus seleksi Pobda untuk yang ke-9 Provinsi Capri Kebetulan kita tuan rumahnya kali ini Jadi memang targetnya adalah event ini menjadi acuan besar Para pelatih renang di kota Batam untuk meningkatkan prestasinya Dan juga untuk menjadi perbandingan kita Untuk menjadi lebih baik nanti Di Pobda pastinya Yang diselenggarakan di Batam Terima kasih Kejuaraan renang antar perkumpulan sekota Batam ini Berhasil menciptakan momentum Yang membanggakan bagi dunia renang Di kota Batam Serta menjadi tonggak awal Yang menjanjikan bagi perjalanan Para atlet renang menuju prestasi Yang gemilang Terima kasih kepada seluruh peserta Oficial Dan penonton yang telah turut serta Menjadikan Kejurkot Akuatik Indonesia Kota Batam tahun 2024 Menjadi sebuah kejayaan Semoga semangat persaingan yang sportif Dan kerjasama yang solid Akan terus membara dalam perjalanan Menuju prestasi yang lebih gemilang Saya Fratiwi dan tim melaporkan dari Batam Terima kasih telah menonton!